Hello everyone, hi semuanya, ketemu lagi sama aku Oke, so, di video kali ini aku bakalan nyoba produk baru Gak produk baru sih sebenernya ini udah lama, cuman aku baru beli Itu eyeshadow palette dari Pocalor Aku bakalan nyoba eyeshadow ini di kamera So, kayak gini produknya Ini bagus banget, dan aku bakalan nyoba depan kalian semua So, kita langsung aja Dan aku sebenernya juga gak tau bakalan bikin look kayak apa untuk matanya Tapi kita coba aja So, oke, langsung aja Oke, aku udah pake primer Sekarang langsung aja ke foundationnya Nah, untuk foundationnya Aku bakal mix dua foundation Ini dua foundation ini Ini yang pertama Pocalor Skin Evolution Fluid Foundation Ini yang nomor 6, Honey Ini aku beli terlalu gelap buat aku Sebenernya gak terlalu gelap sih, terlalu kuning gitu Karena ini Apa, yellow undertone gitu Jadi kayak kuning-gading gitu warnanya Terus bakalan aku mix sama ini Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation Yang nomor 01 Natural White Dan ini putih banget Jadi bakalan aku campur keduanya Hari ini aku excited banget bikin videonya Karena aku bakalan nyoba So, walaupun aku gak tau bakalan bikin look kayak gimana Oke, foundationnya udah Ini rapi banget No, 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 bukan rapi Ini cantik banget finishnya Dia gak matte Jadi sedikit Jadi sedikit Jadi bikin Wajah aku jadi flawless banget Ini pas banget Dan setelah aku mix Kedua set tadi itu Jadi pas di Skin tone aku Oke, ini cantik banget Next untuk concealer Untuk concealer aku bakalan pake All time favorite aku Itu dari Maybelline Fit Me Concealer Ini yang nomor 10 Light Lager Ini udah mau habis Aku ada yang baru Tapi belum aku buka Karena ini masih ada Ya, sisa-sisa Sedikit lah Masih bisa dipake Who is it? Untuk nge-set concealernya Aku bakalan pake Loose powder Dari Focalure Ini yang nomor 1 Yang translucent Ini yang warna putih Ini pas banget Kalau untuk nge-set Concealer Ini bagus banget Kayak bikin Under eye kita tuh Ngeblur gitu Jadi Kelihatan Mulus banget Ini Bedaknya Bagus banget Walaupun murah Tuh kan Walaupun di kamera Nggak keliatan Tapi ini Kalau dari Secara langsung Ini bikin Under eye aku tuh Ngeblur gitu Jadi Nge-set Nge-set Concealernya Bagus banget Liat ini Jadi blur gitu Walaupun Nggak keliatan Di kamera Tapi Ini Bagus banget Oke Untuk nge-set Seluruh wajah aku Aku juga pake Bedak favorit aku Ini dari Rimmel London Yang stay matte Stay matte powder Ini udah lama Ini udah hampir habis Ini nggak tau Kayaknya ini udah Discontinue Atau gimana Aku nggak tau Tapi yang jelas Ini bagus banget Aku seneng banget Sama ini Dan Ini 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 sih Katanya Ini bikin Matte Wajah Tapi sebenernya Nggak Makanya aku suka Sama ini Dia nggak begitu matte Ini aku pake Nomor 18 Creamy beige Jangan lupa Lehernya juga Dikasih So Base-nya udah Sekarang tinggal Alis Aku bakal pake Alis out of camera So I'll be back Oke I'm back Alisnya udah selesai Sekarang langsung Kita nyoba Untuk produk Barunya Ini eye palette Eyeshadow palette Dari Vokalur Sebenernya Ini bukan produk Baru Tapi aku beli Baru So Aku pengen Banget Nyoba Di depan Kamera Ini kayak Gini Ini bagus Banget Ada beberapa Warna Yang menonjol Terutama Ini Ungu Sama Biru Ini Kelihatan Menonjol Banget Dan Ini Sima Liat Ini Pigmented Banget Banget Bagus Banget Dan Ini Murah Banget Ini Cuman Rp110 Oke Aku bakal Nyoba Ini Untuk Pertama Aku bakal Nyoba Set ini Ini Light Gitu Orange Gitu Ini Bakal Aku pake Buat Transition Set Aku Ini Dia Gampang Banget Ngeblend Ini Pigmented Pertama Pigmented Liat Gampang banget Ngeblend Ngo Langsung Mulus Gitu Oke next, aku bakal pake set ini ini sedikit lebih gelap dari set pertama tadi kita akan tumpuk oke, udah, kayak gini, terus kita bakalan ambil set yang gelap ini yang lebih gelap, terus kita bakalan fokusin di outer corner di lid aku disini kita blend lagi ini warna shadenya ini interesting banget, karena di pennya ini kayak coklat gitu, tapi setelah kita apply di mata itu kayak ada kemerah-merahannya gitu so, untuk base-nya udah sekarang aku bakalan ambil angle brush kayak gini ini sedikit dense jadi pas banget, dan ini bakalan aku ambil warna yang terakhir tadi kita pake dan aku bakalan taro, aku bakalan ngeblend di under eye aku kayak gini terus ambil warna yang kedua dan kita bakalan blend keduanya so, untuk set untuk warna untuk ini untuk yang delete yang belum kita kasih apa-apa aku bakalan milih antara ungu ini atau biru ini so, aku gak tau mau pake yang mana tapi kayaknya aku tertarik sama yang biru ini kayaknya bagus banget aku bakalan coba pake jari aku untuk apply-nya oh my god ini pigmented banget so, udah gini aja dan aku bakal mix dua set ini dan set ini buat ngeblend semuanya jadi satu so, untuk ngehighlight inner corner aku aku bakalan pake ini yang warna white ini shimmer juga ini kayak frost white gitu aku bakalan taruh di inner corner aku dan sedikit ambil ke bawah kayak gini jangan lupa berapa bone-nya yang di ujung aja so ya kayak gini cantik banget oke yang sebelah sini udah matanya aku bakalan nelesai yang sebelah sini so, i'll be back so, matanya udah selesai aku udah pake eyeliner udah pake mascara juga udah pake elicis so, jeninya kayak gini dan selanjutnya kita bakal balik lagi ke wajah so pertama aku bronzer aku bakal pake ini ini contour palette dari city color ini juga murah aku juga seneng banget sama ini ini termasuk favorit aku aku bakalan pake set yang ini hmmm hmmm so next untuk bikin kulit aku lebih glowy aku bakal pake bronzer ini dari wet and wild ini yang ticket to brazil ini bener-bener bikin kulit aku jadi lebih glowy dan keliatan lebih sehat finally untuk blush onnya aku bakal pake blush on palette dari beauty treats ini yang matte blush aku juga udah lumayan lama punya ini dan aku bakal pake warna yang ini ini warnanya kayak coral-coral gitu orange so untuk highlightnya aku bakal pake highlight yang ada di contour palette ini ini highlightnya warnanya putih gitu gak terlalu pigmented tapi lumayan so akhirnya buat lipstick untuk yang terakhir aku bakal pake favorit aku juga ini dari purbasari matte lipstick ini bener-bener favoritnya semua orang gak cuma favorit aku ini bener-bener produk sejuta umat aku pake yang nomor 95 dan 5 yang jade ini bagus banget buat sehari-hari dan warnanya juga bagus aku ini favorit aku ini sama yang crystal nomor 90 udah gini aja karena aku mau nonjolin untuk matanya jadi untuk face dan lipsticknya aku lebih natural oke jadi untuk makeupnya aku suka banget sama makeupnya dan kenapa aku pilih mungkin memang keliatan ini too much banget makeupnya ya karena memang aku sengaja pengen tau gimana sih performnya untuk yang warna-warna yang menonjol ini warna-warna shimmernya ini terutama yang biru ini yang bener-bener aku tertarik banget dan ternyata performnya itu bagus banget apalagi kalo kita pake jari kita itu bagus banget dan sebenernya untuk palette ini sendiri banyak banget warna-warna natural nude nya ya ini kita bisa pake banget buat sehari-hari juga bisa dan untuk palette ini sendiri sebenernya ada tiga varian itu ada nude pink sama wonder ini tapi yang bener-bener bikin aku tertarik tuh yang wonder ini karena warnanya itu tuh bener-bener apa ya bener-bener menarik gitu loh gak kayak yang lain karena aku udah banyak banget punya palette nude sama palette-p palette pink aku udah punya banyak-punya dan ini bener-bener apa ya ini dia beda gitu dari keduanya dan overall aku suka banget sama palette ini di blendnya gampang warnanya pigmented banget yang jelas itu bener-bener bener-bener seratus poin lah buat pigmentasinya terus sama yang namanya eyeshadow ya kalo itu gampang banget di blendnya itu berarti bener-bener eyeshadow bagus bener-bener eyeshadow yang oke banget dan itu dia blendnya juga gampang banget terus warna shimmernya juga nonjol banget dia warna shimmernya bener-bener bagus banget aku seneng banget overall sama sama palette ini dan ini ada 12 shade jadi ini kalo buat travel ini bener-bener travel friendly banget ini bisa dibawa kemana-mana masuk tas ini pas banget dan oke gitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dan ini memang agak too much lah tapi karena memang aku nyoba palette baru jadi aku memang sengaja bikin pengen sengaja nyoba yang palette apa shade-shade yang melonjol ini dan ternyata bagus banget oke gitu aja dari aku semoga kalian suka sama video kali ini semoga juga ngebantu kalian untuk pilih-pilih eyeshadow palette yang kalo misalkan kalian pengen punya eyeshadow palette kalian bisa pilih-pilih dan ternyata ini yang bagus aku rekomendasiin buat kalian semua dan semoga kalian suka sama videonya looknya juga aku bangga banget sama looknya ini bagus banget memang gak memang gak buat sehari-hari tapi ya oke banget dan sama lipsticknya juga pas banget karena memang sengaja mau nonjolin untuk matanya oke sekian dulu dari aku semoga kalian enjoy video aku kali ini jangan lupa subscribe like sama klik notification buttonnya supaya nanti kalo misalkan aku upload sesuatu yang baru kalian bisa dapet notifikasi dan langsung nonton oke gitu aja jangan lupa follow aku juga di sosial media aku di instagram facebook semuanya aku link di description box di bawah dan ya gitu aja semoga hari hari kalian menyenangkan dan tetap sehat dan bye-bye oh my god trek lewat dong oke 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 it's gone bye